Oke, balik lagi di channel gue Video kali ini gue mau sharing nih Gimana sih caranya Belajar online Di Tokopedia Via HP, via handphone ya Oke, langsung aja Kalian itu pertama-tama Harus punya akun Tokopedia dulu Nah, kalau misalnya Belum punya, kalian masuk Di akun nih Di tulisan akun yang di pojok Kanan bawah Ini, kalian klik Lalu Klik daftar di pojok kanan atas Di tulisan daftar, kalian tekan Nah, kalian Masukkan nomor ponsel Atau email kalian, disini Lalu klik daftar Nanti ikutin aja perintah-perintahnya Sampai kalian berhasil nanti Punya akun Tokopedia Oke, sekarang kita Masuk ya Ke Oke, sekarang masuk ke Ini, kita misalnya ini kalian mau beli Beli suatu barang Bisa kalian klik nih Nanti Kalian klik di kolom cari di Tokopedia nih Kaling atas Nah Disini, kalian bisa masukin Nama produk yang kamu mau beli Atau Nama toko Nama tokonya Nah, ini Saya Oke, ini contoh ya Ini langsung masuk ke toko nih Nah Kalau kalian udah masuk ke toko Yang kalian mau beli barangnya disitu Tinggal cari nih barangnya kamu pengen nih Terus nih Kita contoh ya Klik produk yang kamu pengen beli Lalu Nanti ada tulisan di link bawah itu Beli sekarang Atau tambah keranjang Maksudnya Kalau beli sekarang Kalian gak mau beli lagi nih Barangnya Cukup satu aja Tapi Kalau kalian Mau nambah barang lainnya Kalian bisa klik Tambah ke keranjang Nanti bisa lanjut belanja lagi Nah Kita beli sekarang ya Nah Disini Kalian bisa masukin nih Jumlah barang yang kamu mau beli Tinggal Masukin jumlah yang kamu pengen beli Terus Terus Atau Kalian bisa masukin catatan untuk penjual Misalnya Pengen warna inilah Atau Jangan lupa Dites dulu sebelum kirim Bisa Apa aja boleh Gak disi juga boleh Kalau udah Beli sekarang Klik beli sekarang Nanti muncul Check out Nah disini Langsung muncul nih Tulisannya Apa namanya Alamatnya Kalian bisa edit alamat yang Sesuai Misalnya alamatnya Ini benar Ya udah Lanjut Tapi kalau Alamatnya mau diubah Bisa pilih alamat lain Klik Pilih alamat lain Cek dulu nih Udah beli apa belum Barang yang mau beli Jangan sampai salah Nah disini Kalian bisa pilih Durasi pengiriman Nih pilih Disitu Muncul Ada yang Satu hari Atau lebih Dan tinggal pilih Misalnya ini Nah Nah disini Kalian bisa pilih Jasa pengiriman Klik ubah kirim Kurir Nah berhubung Toko ini Cuman di JNE Jadi ya Hanya JNE aja Setiap toko Beda-beda Sesuai Si toko itu sendiri Jadi Kadang-kadang suka ada JNE JNT Atau lainnya Nah disini Ada asuransi pengiriman Nah maksudnya ini nih Asuransi pengiriman Tinggal kalian baca Nah Dropshipper ini Kamu Kalau misalnya Kamu sebagai dropshipper Tapi kalau kamu Buat sendiri Ya gak usah dicentang Nah ini Masjid ini Masjid ini nih Oke Ini totalnya Ini lewatkan aja Kalau kalian klik Gak apa-apa Nah Kalau ya Anda yakin sudah benar Untuk Barang yang kamu Kain beli Tinggal Klik Bayar Tunggu Sebentar Nah disini Kalian bisa Pilih Metode Cara pembayaran Yang kamu pengen Yang tentunya Yang tentunya Gak Meribatkan Anda Bisa via Alfa Atau bisa Via Danantokopedia Atau Indomaret juga bisa Atau yang lain Tinggal Kalau mau yang lainnya Tinggal pilih Metode pembayaran Lainnya Via ATM Via Mobile Banking Disini semua bisa Tinggal kalian pilih Sesuai kebutuhan Kalau Kalian udah pilih Metode pembayaran Tinggal klik Bayar Nanti masukkan Kata Sandi Untuk KPD Anda Nah Kalau udah Masukin kata Sandi Nanti kalian masuk ke Ini nih Kreatif ini nih Ini kalian Dikasih waktu nih Untuk Pembayaran Jadi ada Ada limit waktunya nih Jadi Kalian itu Akan dikasih waktu Untuk Bayar Jadi kalau lewat Dari waktu ini Kalian belum bayar Transaksi ini Akan batal Nanti kalau Ini Anda harus ulang lagi Kalau misalnya Mau beli lagi Nanti ini ada Kode pembayaran nih Kode pembayaran ini Kalian tunjukkan ke Kasir Alphamart Atau Indah Maret Ini kode pembayarannya Nah Tunjukkan kode Ada tulisan Tunjukkan kode Pembayaran kekasih Dan lakukan Pembayaran senilai Sesuai Kode pembayaran Transaksi Setiap pembayaran Di Gerai Retail Ini dia Kena biaya admin Tuh Biaya admin Ini sekitar Rp2.000-Rp3.000 Jangan lupa nih Kalau misalnya Kalian mau Bayar itu Harus sesuai Nominal ini Kalau VATM Harus sesuai ya Karena Kalau gak sesuai Nanti bakal Gak Kedetect dia Bakal lama Masuk Ke Notipsi Penjualnya Jadi harus sesuai Nominalnya Oke Kalian Kalau misalnya Sudah bayar Bisa cek Status pembayaran Disini Oke Mungkin Sampai disini dulu Video Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Jika kalian Mendukung Channel ini Untuk Buat video Video Selanjutnya Oke Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Lupa